wajar dong kalau saya demen lihat yang bening-bening di luar sana daripada istri saya yang dasaran mulu di rumah semua laki-laki normal begitu minum dulu pak mie ayam satu komplet pedes hi guys jumpa lagi di cumbuiin dalam episode agar suami gak jajan ini alasan istri harus memperkaya diri panjang banget judul gue kali ini yang tadi itu status FB sesebapak waktu kapan gitu deh dalam hitungan menit habis si bapak sama ribuan emak-emak pendekar yang pada komen mikir dong pak gimana istrinya mau cakep bening macam bihun kalau seharian ngurus rumah sama dapur kagak pernah piknik lagi gilek mau istrinya cakep modalin dong pak asli gue sempet ikutan emosi juga waktu itu jadi parno juga jangan-jangan si papa bener jangan-jangan selama ini laki gue deben jajan mata eh kepingcuk sama si bihun-bihun itu 9 tahun nikah sih tapi jangan-jangan pak bawa in sana ya pak ya makasih pak kelarannya langsung gue google segala tips-tips artikel itu dari tips membahagiakan suami di atas ranjang sampai tips tetap romantis dengan suami halo artikel petik mango di womantalk.com nah gue kagak lagi nyari temen parno nih tapi sepengetahuan gue laki itu makhluk visual bener gak pak? bener kan? makasih pak terima aja mereka emang tercipta demen ngeliat yang indah-indah ibaratnya mereka demen ngeliat cewek seksi dan cakep-cakep kita demen ngeliat barang-barang diskon ini untuk bapakmu ini untuk kau ini untuk mama sempet juga gue liat ceramah kokhani katanya ada tiga hal yang perlu dipenuhi istri agar suami gak jajan meski masuk ke kandang singa betina sekalipun yaitu mata mulut sama anunya terus ada artikel bilang hmm gue seret sekarang minum dulu ya guys mbak ST1 ya mbak kodrat laki tuh berego tinggi kompetitif dominan ibaratnya main bola mereka bakal mati-matian buat menang tapi kalo udah menang mereka otomatis wall-less ya mirip urusan ngejar dan ngerayu perempuan mereka juga bakal kendor usahanya kalo udah sukses memiliki kelar nikahan pelan-pelan jadi cewek ini artikel ada benernya juga sih tapi menurut gue kadang perempuan juga gitu bener gak mbak bener bener kan masuk ke zona nyaman kelar nikahan udah jadi macam gerakan refleks buat perempuan sama laki-laki nah berikut tips agar suami gak jajan ala cumbuiin biar lo sama laki lo tetep lengket dan terus kepincut macam lagi PDKT satu keluar dari zona nyaman nah gue tau lo berdua emang udah nikah tapi bukan berarti lo udah boleh stop saling mengejar saling bikin happy dan tergila-gila nikah tuh sejatinya keadaan gak nyaman karena lo berdua harus terus usaha biar tetep komit dan hidup rukun dua win-win solution lo demen dikasih bunga sama laki lo bilang lo demen dimanja-manjain sama laki lo bilang tapi lo juga harus tau apa yang suami lo suka misalnya laki gue demennya dimasakin ya gue usahain masak secetek-ceteknya bikin mie instan ternyata udah bisa bikin suami gue happy terus laki gue juga demen kalau gue jaga penampilan gak nuntut gue tampil macam model Victoria's Secret mau gimana juga fondasi dari lahirnya udah begini kan ya tapi at least makeup baju sama aroma tubuh gue mesti lolos QC sama dia gak semua yang dia mauin gue turutin gimana pun juga gue dandan buat diri gue sendiri jadi kalau misalnya suatu waktu laki gue minta gue tampil macam Indul Darapista tinggal gue bilang situ mas Adam untuk masalah nganu-nganu misalnya mesti transparan apapun yang nganu-nganu lu berdua sukain mesti diketahui bersama misalnya laki lo ternyata demen ngeliat lu jejogetan pake lingerie ya kasih beri men lo juga bisa minta dia beri lo pelukan hangat tiap kelar nganu-nganu karena lo demennya begitu mutualisme adalah kunci tiga juga harus ngerti istri ya kasarnya mereka juga perlu tahu bahwa harga pensil alis tuh makin hari makin naik aja tambahin dong modalnya say dan intinya dan intinya buat para suami istri tuh harus tahu dan saling penuhi kebutuhan masing-masing plus peka sama perkembangan biar terus nyambung dan bisa berkembang bareng udah capek gue ngebacot kayak begini terus lo ngomong ah mbak males gue cari info gengsi gue ngomong nih gara-gara takut ada yang tersinggung udah men lu kejar tuh paket kaya ilmu komunikasyong di universitas terbuka setempat udah ah guys sebelum mengakhiri bacotan gue pantun dulu ya amitab bacan orang India yuk sering-sering kencan sama si dia sampai jumpa dicungguin berikutnya guys bye jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel youtube momentalk.com untuk lihat episode-episode episode-episode menarik lainnya gratis eh bukan jatuh terima kasih